Selamat sore Indonesia Selamat datang di pas Adam bersama saya host fenomenal Adam Suseno Dan co-host saya, dan co-host saya, dan saya co-hostnya Diki Divi Nah, bagaimana mas Adam? Sudah mirip belum sama mas Adam aku? Bagus, sama Sama kan? Sama, tapi kayaknya aromanya yang beda Nah, kali ini kita akan mengundang penyaih dangdut fenomenal yang kecantikannya tidak luntur-luntur Ini dia, Inul Dara Tista Halo Mbak Inu Halo Selamat sore Mbak Inu Selamat sore, Dik Adam Terus gimana ini? Saya kok berdiri aja, gak disuruh duduk Nah, duduk-duduk dulu Aku diri aja mas Adam Selamat datang Mbak Inu Ini di programnya mas Adam Hehehe, eh puter Tidak Hehehe Gak apa-apa Ini Mbak Inu Mbak Inul ini kan terkenal Cewek yang Cewek idaman lah Yang kata orang itu Cangat kecantikannya itu tidak pernah luntur Makasih Kalau menurut pandanganmu aku luntur gak? Enggak juga sih Gak tau kalau nanti kehujanan gak tau Udah cantik Pinter masak Jago nyanyi Pengusaha terus berakting Ini kiat-kiatnya apa ini Mbak Inul? Kiat-kiatnya biasanya silap Kiat-kiat Apa resepnya Mbak Inul? Resepnya Dapat Persetujuan suami Berarti suaminya baik ya Terus gimana Mbak Inul? Ya Alhamdulillah Lebih Meng Meng Lebih happy lagi Kalau jalan bisnis bareng suami Biasanya kayak gitu Iya sih Jadi Mbak Inul Ya? Sekarang Mbak Inul kan sudah Merambah semua jenis entertain Mbak Inul tuh udah kangen sama acting lagi gak sih? Dulu kan sempet acting-acting gitu Kangen apalagi acting sama kamu Kita pernah satu frame dulu di sinetronnya Mbak Inul Sinetronnya lucu ya Itu sekali Tapi sudah bungkus Mbak Inul Ngomong-ngomong ini kenapa kok saat ini suaminya gak diajak kesini? Iya suami saya tuh lagi bete karena komisnya takut cukur separuh tadi Mbak Inul jangan gitu Saya ini fans garis kerasnya Mas Adam makanya saya begini Spesial Danan Keren ya kalian ya Iya dong Nah Kali ini kita tidak mengundang Mbak Inul aja Ada siapa Mas Adam? Ada salah satu orang Yang juga berkontribusi Terhadap Indudara Tisa Oh iya? Pernah beradu acting Beradu acting Adu acting? Sama Inul Sama Inul? Tau Siapa daunnya? Ini dia Denny Malik Rendah banget ini Oke Selamat sore untuk Mas Adam Malik Aku pengen Cek 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 Aku pengen nyanyi lagi boleh? Boleh dong sekali lagi deh Aku mengenang masa-masa tahun lapan Oke dong boleh Boleh nenaikin gak nadanya? Boleh ketengah Mas? Jalan sore Ulang ya Ya dari sini Oke Jalan sore Kita berjalan-jalan sore Mencuci mata Sambil bernyeceng liat Biarkan Biarlah Mumpung kita masih mudah Mobil berjalan tidak kencang tidak laju Sambil berkencang Malah senang Malah rindu Jalan sore 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 Iya Melakukan liriknya Kalau enggak mau ngeceng Lihat aja orang ngeceng Mas Denny Tadi khas banget ya Ciri khas Mas Denny itu ada Goyang-goyang Itu namanya goyang apa sih? Itu namanya goyang pundak Atau kita singkat Yangpun Yangpun Bisa yangpun Bisa yangdak Yangdak Goyang pundak sama goyang Iya Emang Mas Denny ini Hanya jalan-jalan sore-sore gitu aja ya? Kadang-kadang jalan pagi Kadang-kadang jalan malam juga Tergantung aja Mas Kenapa Mas? Bagi duduknya geser Oh iya Eh Mas Ada iya Denny Orang-orang manggil saya sekarang Denny Caknan Terakhir itu Beradu acting Waktu kita Iya betul Waktu itu ada Fenomenal Inul ya Iya Fenomenal Inul Dan sempat kolaborasi Betul Udah berapa lama nih kalian ketemu? Udah lama? Udah gak ketemu berapa lama nih? Mas suaminya lucu dari dulu ya Waktu kita udah lama gak ketemu tuh kira-kira pas kita gak ketemu Mas Kalau pas ketemu Ketemu Mas Denny mohon maaf skolarifikasi Ini bukan suaminya Mbak Indul Oh siapa? Ini host disini Host fenomenal Ini programnya dia Iya 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 Begitu Sekarang kalau misalnya untuk acting lagi berdua kira-kira masih ada yang diingat gak sih scene ini? Masih selalu masih ada kemistri Apalagi kan saya suka juget ya Iya iya Suami Mbak gak ada? Bisa gak ada? Boleh boleh Oke Boleh 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 bisa boleh ya Boleh bisa Apa disini? Ngomotin paku Bangetang Ini mah susah ngomotin paku begini Oke Silahkan Mbak Indul Ayo Mbak Indul Beradu acting lagi Mbak Indul Ada scene yang inget Jalan sore Kita berjalan-jalan sore-sore Ayo Asik Jalan sore Jalan-jalan sore-sore Terakhir scene yang diingat sama Mbak Indul Pas kita jalan sore Jalan sore? Iya Oke Oke nih jalan-jalan sore ya Kita jalan sore-sore waktu itu ya mas ya Tapi jalan sore-sorenya beda kan Mas Sama jalan biasa Oh iya Oh iya Ini boleh minggir dulu gak mas Ini Kata-kata 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 Kata aja Kalau dalam sebarangnya Dia DOP-nya Dia yang melihat disini Sayang Kamu lihat Ya Hani Banyak sekali mobil-mobil pada jalan disitu Aku juga lihat Ada yang mobil terbang segala loh Hani Iya Ya jangan terlalu nempel gini Bapak Bapak hostnya gimana sih? Bapak host disini Iya aku juga aku pengen juga Ini kan lagi host Iya Pakai sekali lagi ya Sekali lagi ya Iya Denny dan Inu sedang berjalan Menikmati indahnya sore berdua Romantisme mereka Aku kepengen ngajak kamu ke satu tempat Dimana tempat itu tidak ada yang tahu Hanya kita berdua Dimana itu Hani? Tahu-tahu tiba-tiba Jalan-jalan suri-suri tiba-tiba ada petir Gak ada ya Kayaknya ini kebaikan saya mati Hal-hal yang romantis sepertinya Nih Ada Malik ini Oh kita berdua kalau digabung ada Malik Oh ada Dan Malik Oh iya Denny Malik Denny Malik ini kan terkenal koreografer di Indonesia Nah ini sekarang kita tantang nih Mas Denny Malik Membuat koreo Dimana koreanya itu Pakai lagunya Salah satu lagunya Indul Yang mana? Yang mana? Terserah yang mana? Oh ada buaya bunting Baya bunting Baya bunting Baya bunting bagaimana coba Oke Lagunya gimana ya coba Mbak Indul Dasar kau buaya bunting Bacaran kau itu Nadanya yang bener dong Ini gini Nadanya Peace 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 Ya disitu Oke Dasar kau buaya bunting Bacaran kau itu Mencari untuk Kamu datang cuma mau Wajib tanda Kamu datang cuma mau Aku sayangnya Apa aku harus makan cinta Datang buaya Buaya Buntung Oke Apa ya Apa ya Oke Bentar Bentar Kenapa kok setiap buntung kok gini-gini Kan buntung Oh diputus Buaya itu kan gini tuh Buaya itu Buaya Buntung Boleh ke sini kita ikutin Oh ya Sama-sama ya Bongo Bainul Bongo Bainul Bongo Bainul Apa aku harus makan cinta Dasar buaya Dasar buaya 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 Buntu Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi kita invasin orang ini yang sangat dikagumi oleh Mbak Indul Inilah dia Is Dahlia Apalah 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 Biasa kok gitu sih Tadi saya dengar ke yang dipanggil Is Dahlia kok malah stepi item selamat sore Mbak Is apa yang dikagumi apa yang dikagumi dari mbak-mbak Inul dari istalia itu adalah sosok yang aku kagumi or selain selalu rindu sama dia dengan kecomelannya orangnya cerewet lucu dan yang selalu kita rindu itu ngomongnya itu banyak banget bawel bawel terus ngomong apa aja itu kayaknya nyambung bawel dan orangnya baik banget bawel itu sudah gitu bikin bete lagi maaf ya bu ya bukan aku ya bu yang ngomong Hai tolong ya baca DM saya udah berhari-hari DM saya nggak dibalas eh kalau tadi kita menantang Deni matik bikin kurio lagunya Mbak Inul air sekarang pada mampet deh di semuanya kena juga nah sekarang kita minta Mas Deni bikin kurio lagi nih Iya tanpa bonus-bonus dari lagu-lagunya istri yang mana ahli expertise di bidang lagunya lagu Begadang Mbak In punya lagu Begadang Mbak In siapa lagu Begadang nggak pernah nggak ada nggak pernah ada bila lagu-lagu lewat bayung hitam yang bina tadi biasanya gini Oh udah diganti JAK SUCAN kalau hatiku sedang bina ada siapa ku mengadu dalam hati bertanya selalu kenengah air mataku akan ku cari walau kemana Kini aku berkelanang, ke ujung dunia akanku cari Emang ini kuncinya ya? Kuncinya ya? Ada apa itu selalu itu lho? Saya cuman lagu ada giniannya Denny Malik ya? Yaudah kalau gitu saya pamit duluan ya Duh aku balik ya Duh aku balik ya Kok keburu kenapa? Dek aku kebalik Dek aku kebalik Den kamu ikut aku yuk Iya oke Kamu bawa kartu kan? Bawa apa? Lah bukan Denny Darko Terimakasih Dana Sejujurnya di sebelah kanan ada sesuatu yang menarik juga tuh Coba kita Kita lagi di segmen Sawer Sandiwara Radio Sawer Sandiwara Untuk pemirsa di rumah Saya berikan bel dua kali spesial Sawer Sandiwara Saya tidak dipakai klipon Selamat datang pemirsa Tenang setuju di rumah Selamat sore Selamat ramadhan Kita akan kembali di segmen Sandiwara Radio Spesial hari ini kita akan menceritakan tentang kisah cinta Inu dan Mas Adam Boleh minta tepuk tangan untuk semuanya di sini Ini couple goals banget sih Kalau aku bilang ini couple goals banget Mas siapa ya? Mas? Mas siapa? Saya yang ini tukang bioskop Tukang bioskop? Tukang bioskop? Ya saya emang lagi dagangin ini bioskop Mau ada yang beli gak? Biasanya mas jangan popcorn biasanya Ya saya jual popcorn Sekalian ini jual tiket Oh begitu jual tiket Ya tiket MotoGP mau nonton gak? Tiket bioskop Ya bioskop? Iya Oh yaudah Ah BTS nih BTS Ada Lalu apa adanya nih masnya nih? Tuh mas Jakarta tapi santai tuh Oke inilah Kisah cinta Adam Suseno dan Inolda Ratista sudah 29 tahun membina rumah tangga Warga Indonesia bahkan mungkin seluruh dunia setuju bahwa mereka adalah couple goals Tapi tahukah kamu bahwa kencan pertama mereka nyatanya tidak semulus muka Ayu Ting Ting Hahaha Inilah kisah cinta mereka yang akan diadegankan oleh teman-teman case dari pas buka FM Hahaha 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 Ayah Mbak Indul Ya Mas Adam Sini mas Hahaha Hahaha Sepertinya di luar sana banyak banget yang penasaran sama kisah cintanya Bang Eh Saya dagang tiket aja ya Kenapa bang ya? Saya gak mau dagang popcorn Kenapa? Tanggung ini kayaknya bawaannya pengen ngambil aja Hahaha Dengar sedikit lagi dong pak Ya 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 Sabar ya Sabar ya kayak gitu Tuh Tapi pengen nonton berdua Ya Namanya Baru PDKT kan Kalau lihat orang-orang yang pacaran gitu kan Nonton film dan sebagainya kan Aku punya inisiatif mengajak Inul nonton film Filmnya seru Film horor Film horor Aduh Begitu berangkat Enggak Kamu salah Satriah berkitar Oh Satriah berkitar Satriah berkitar Satriah berkitar Dan inilah kita lihat adegan sebenarnya kayak gimana Ini malu 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 Karena ini kencan pertama mereka Adam minta Inul lihat-lihat poster dulu dan pilih filmnya Film 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 pak Bu Film bu Abang bukan di tukang vale Bukan Saya jagain bioskop bu Mau nonton pak Nyala 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 handphonenya Nyala Bu Bu Pak Mau nonton film apa Ada film Komedi Betawi gak Ada Ada Tapi nanti jam 12 malem Ya Kok jam 12 malem itu film horor dong Midnight Midnight Oh midnight Ayang gimana Ya kamu nonton film apa Aku pengen nonton film itu Lenong Tapi ada horornya Adanya malam Pocong mumun ada Pocong mumun Gak ada Gak ada Gak ada Ini aja kamu lihat dulu aja tuh Poster-posternya Pangannya gimana pangannya Tuh Tuh Ada apa Indigo PH nya namanya bercanda tapi santai Oh iya Setiap hari apa ini Satu minggu setengah 10 malem di trans 7 Yeay Ini aja deh saya ini I love you ibu Ayang aku ini kamu ini aja ya Ini sah dong kita berarti Oh Kita akan nontonnya bareng Eh bukan diambil Mas 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 kayaknya kena gendam Hehehe Bedua aja Bedua aja Iya bedua aja Tapi kita booking satu studio Hah Ayang yang bener Beneran pak Iya ayang Serius ini Iya Jadi nih Alhamdulillah Ini Mau buat makan di dalem Bedua C.I. lah Maksudnya biar gak ada yang ngeganggu gitu Iya Dan Adam pun membeli banyak tiket tanpa pengetahuan Inul Inul bertanya-tanya Kok banyak sekali yang dibeli oleh Mas Adam Kok banyak sekali Rupanya Dia ingin menciptakan vibe romantis Yang tidak ingin diganggu Oleh orang lain Iya Mas Lagi dibaca nih Masnya ganggu dari tadi nih Makasih Inul mulai kegeeran Dikira Adam sengaja mau kosongin baris tepat Ngayang lah Duduk Biar berdua aja Dan gak diganggu orang lain Padahal inilah Yang terjadi Apa yang terjadi emangnya Anakku Hei Mari masuk-masuk 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 Bu Iki nih gelar A ibu Iya Gelar A ibu Ini maksudnya kamu ngajak kakek nenek sama orang tua kamu Iya Sahalah Yang ngajak keluarga itu dari Inulnya Kamu ini keluarga kamu Bu Kamu jangan sembarangan Jangan sembarangan Jangan sembarangan Jangan sembarangan Jangan sembarangan Jangan sembarangan Saya ini ayahnya Adam Adam saya ibunya Adam Semuanya Ini anak paling bungsu nih Ini ya dong Ini bukan kumis Ini bulu hidung Oh Keluar Ini maksudnya rame-rame begini kamu ngapain sih kan Iya biar surprise Adam Mas Adam Itu calon kamu Calon aku pak Boleh juga Boleh Boleh Beli penghapusnya dimana Kenapa Gigi kakeknya kok bisa hilang gitu Kirain dihapus Kirain dihapus Mbak Inul Mas Adam mohon maaf Ada klarifikasi Ini bagaimana Kanjadian susahnya Bener Seperti ini Jadikan yang ngajak itu Aku ngajak Inul Tahu-tahu mau berangkat itu Keluarganya Inul Diajak semua Bukan keluarga saya Kebalik ternyata Kebalik Kenapa diajak Ini gilet Ini gilet Coba yang itu lepas Balas coba Iya coba Eh lepas bibir-bibirnya Asik Oh berarti kebalik Oh berarti sayang bapaknya Ke sini Inul Tapi kan ini kuartanya berkumis Aku mau kenalin kamu sekali ya Sama siapa Ini salah satu anggota JKT48 Gak ada Ini mungkin ketuanya mungkin dulu Jaman dulu Yang dua Dulu ya kan Ya jadi Jadi om ini yang ngebentuk JKT Iya iya Tapi ngomong-ngomong Perasaan aku kurang banyak ya Bawa orangnya Banyak tetangga tetangganya Berapa orang mas Mbak Aku 12 orang 12 orang Iya Tanta ada 3 Oh gak tau diri Oh bukan Mungkin Mbak Inul ngajak keluarganya Takut diapapain sama Mas Adam Salah Salah Gak salah Takut diapapain itu aku Oh 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 Gak so sweet Gak so sweet Gak so sweet Gak so sweet Eh Goyong nih Katanya Ada yang kapok Untuk nonton lagi setelah itu Siapa yang kapok Mas Adam ini yang kapok Kapok lah Gak ngajak-ngajak lagi Udah nonton wisbar aja di lapang Oh wisbar Pak Siki Ini mohon maaf nih Ini kita kasih kesempatan itu Orasi kampanye Terlalu banyak Terlalu banyak pemimpin ya Tadi Jack Etty setelah itu partai Tapi teman-teman katanya tuh Tapi udah tuh berarti Cuma sekali-kalinya ke Bioskop Sekali-sekali itu sampai baru menikah aja Pas di Jakarta aja di sini Beberapa tahun terakhir baru ngajak-ngajak Karena kapok udah selanjutnya nonton TV aja deh Udah kapok Kapok udah Oh Oh Eh Tawa banget Ayo 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 Mas Diki Mas Diki Bahagia sampe Iya Saya mau nemenin itu ya Boleh deh silahkan Makasih teman-teman yang sudah menjadikan saya Oh iya oke dan sesaat lagi kita akan ada sandiwara lainnya Pastinya tetap di pas buka FM 77,7 Oke kembali lagi di pas buka FM dan masih ada Mas Adam dan juga Mas Inul Mbak Inul eh Mbak Inul Mbak Adam dan Mas Inul Kita ada di PPT para pencari Takjil Mbak Inul sama Mas Adam kalau puasa biasanya takjil favoritnya apa? Kesukaannya apa? Kacang hijau Oh kacang hijau Kacang hijau Oh sehat dengan Mbak Inul Yang apa bubur kacang hijau yang madura atau yang biasa? Enggak kacang hijau rebus sendiri Pakai santan gak? Enggak Oh kacang hijau doang gitu Mbak Pakai itu pakai madu Kalau Mas Adam sukanya apa? Kacang hijau Kacang hijau Oh kelihatan Tapi emang kalau kita lihat Instagram Mbak Inul Mbak Inul tuh pernah sahur atau buka gitu ya Makanannya tuh sehat banget rebus-rebusan doang ya Mbak? Iya Kan ya pengennya sehat terus kan jadi makannya harus rebus-rebusan Oh kayak lemari direbus Heee Daun 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 kayu jati Wah Awet tuh enak tuh gak kena rayap Kalau Mas Adam berarti apa aja suka tapi yang paling disuka takjilnya apa? Biasanya kan ada favoritnya Mbak Inul Mbak Inul Mbak Inul Mbak Inul Kamu pokoknya apa yang disiapkan di depan meja di depan ini Sama Mbak Inul Di depan diriku Iya Aduh Soalnya Mas Adam itu orangnya gak repot Jadi dikasih suguhan pokoknya ditaruh di depannya gitu Karena memang udah kebiasaan dari kecil dari orang tuanya jadi aku jipla gitu loh Jadi kalau orang tuanya itu dulu mamanya itu nyiapin apa apa kuliatin terus Kadang-kadang kalau dia gak disiapin juga diem aja gitu Maksudnya gak jahil mulutnya tangannya juga enggak gitu Maksudnya gak rakus gitu Jadi kalau pernah aku lagi jutek gitu Tak diemin aja gak siapin makan di seharian gak makan Makanya Mbak Inul beruntung punya suami saya Waduh Hah emang beruntung kayaknya Mbak Inul Tapi lebih beruntung lagi adalah Ajis Karena Ajis tiba-tiba sudah sampai di depok Lu depok lagi Jis gak ada tempat lain Kemarin udah makan di tempat gue sekarang kan makan lagi Ini spesial yuk Coba kita lihat Ajis Dia pakai loju Mario Bros Dimanis aja Jis Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak 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 Bap takjil gratis tapi ayah kalau ada ayo disini sudah ketemu dia sama bapak gue tiap hari oh iya iya kita akan bagi pagi tajil dulu ayo sini yang mau tajil yang mau tajil dari ayo ojak ayo ojak ayo ojak ayo ojak ayo dari pagi disitu mending kirim kemari ya ayo tajilnya apa aja isinya itu sama 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 isinya apa aja takjilnya isinya apa aja jis katanya suka kacang hijau iya ada kacang hijau nya ini isinya ayam bakar beda 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 jauh langsung abis ada yang naik motor ada yang naik mobil ayo kita tanya kemarin dong ya bagi ya bentar bentar kita tanya tanya dulu iya apa-apa lo nonton pas buka gak wah nonton temudah gue siapa nama gue ajis doa ibu segmen ini acaranya apa namanya segmen ini namanya PPT para pencari takjil woi woi 500 ribu wah dapet juga alhamdulillah dikasih duit sama ayah ayah gila depan kamera bagi duit ya bukan itu dari ajis itu dari ajis dari ajis dan dari ayah silahkan 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 mil ajis ayo 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 lojak itu selalu membuat bagi-bagi tajil untuk para warga di sekitar depok ada musik ada musik ayah bentar bentar ayah ini kese kenali siapa itu benar pak ngapain kesini saya lagi jalan jalan ayo kenapa pedang terangkat kenyang main pas buka tuh ah bu ayu iya bu ayu gitu makunya pangjilan yang sama akan semuanya main iya apa lancit ayah betul betul adis 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 diulang ngomong ayangnya diulang diulang dengerin ayo dengerin ayo ngomong yuk ayo coba untuk para pemakai dari pas buka apa ayam sendiri Oh iya ayam bikin Oh iya ayam apa aja ya Mami ini yang cantik akhirnya ada nasi sama ayam ada kolak ada lontong ada bakwan Oh iya Allah buat besan ya nanti nggak iya ini calon besan-besan ya ayah ya iya wendy ayah itu ngapa sih aja di gandeng aja takut banget hilang apa warung-warung bukati hari warung tiap hari sampai jam berapa Oh ini bener ini pertanyaan terakhir oke Bapak nama siapa yo Sparta udah dapat tadi tajil Bapak bekerja sebagai kulit bangunan lama sih coba orang itu hidup dia orang itu hidup dia eh eh dipotong lagi sama ayah iya dia mah itu dia Hai ayah 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 kan mumpung lagi disitu coba ayah promoin warung ayah akan minta promoin mulu ya bener yang pada nonton lagi nonton di trans tujuh nah pas buka pakai jangan lupa nih yang belum pada mampir ke warung ayah ocak buker bersama di warung ayah ocak dia bujang baca-baca ini makan menu-menuknya ya setiap hari buka kecuali hari Senin ini warung ayah ocak ayah tuh gambarnya oh iya bener ya pintar bapak kok pintar nah itu oke ada lagi mau ditanyain ayah ocak ayah kita doain semoga warung ayah ocaknya amin laku terus amin 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 Allah amin sama kameramen sama crew minta kirimin bangsa 200 please amin amin jangan gerak atis ya pak wendy iya 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 kakak kakak ayah terimakasih ajis makasih ya koper di warung ayah ocak tuh 200 bukus yang bayar wendy oh ya Alhamdulillah ya mah emang bayar ya mah besok kirimin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suka pada nembak oke nah sekarang kita langsung menuju ke pasukan lagi nih ya Oh ya ternyata jennya di pasuruan yang lagi nyari tempat buka juga nih langsung aja kita lempar ke pasuruan halo halo Assalamualaikum Hai otomatik Mbak Inul mbak wainan banget aku ya pasuruan ya Halo gini ya selamat sore sampai neng dimas Hai saya di pelabuhan pelabuhan kota pasuruan ini adalah tempat favorit ya teman-teman ngapurit Oh ya itu banyak makanan gitu ya Mas banyak banget suka banyak teman-teman menikmati eh menunggu bagriplah ini apa namanya bermain layangan juga disini suasananya rame nggak Mas Nengkono Mas Rame Rame Mbak Inul Oh ini rame itu udah ada yang buka duluan belum manceng tempat manceng layangan baik-baik kalau tarik layangan nyebur nggak akan nanya doang itu persiapan itu persiapan maghrib itu mana jajanannya Mas ada di depan saya jalan-jalan dulu ini ya iya jalan Mas Monggo mbak biasanya kalau disana ada apa mbak kalau ngapurit gitu mbak Oh macam-macam ada apa namanya tajilnya itu bervariasi Oh jadi yang ciri khas dari sana apa mbak biasanya macam-macam ada ada rujak manis kalau ini rujak manis tuh Oh ya itu ada ada apa namanya lontong kupang kayak gitu-gitu itu juga disini Oh ya enggak enggak taksil aja ada takdut ada enggak beda nambutan itu namanya lucu aja dia tetap tapi masanya Mbak ini pernah ke daerah sini Oh pernah iya pernah kita ini ya dulu nyanyi itu ya kayaknya ngitung jalanan ngukur-ngukur jalanan karena di daerah pasuruan itu kan sampai sampai daerah pojentres sampai gratis sampai propolinggo itu semuanya udah kita luar belajarin ya udah udah bener-bener yang punya pasuruan ini bener semuanya udah dikunjungi mas mas kemana mas mas nyebur mas hahaha Mas Donny Mas Donny terima kasih atas informasinya ya sampai ketemu lain waktu sehat-sehat selalu teman-teman di selamat berpuasa Mas Donny terima kasih Mas Donny apa Dino ya Mas Donny Oke kalau begitu besok kita akan ketemu dengan PPT di lokasi yang berbeda ya betul banget sekarang ada yang ada siapa lagi yang mau ngomong nih silahkan Pak Aji Ayang lagi siaran tipis-tipis bukan tipis-tipis tips-tips karena kita mau berbagi tips ini sudah ada dua pasangan yang kita lihat sangat hal ini saya seneng lihat tapi pasangan yang itu tuh saya kurangkan persekali sama Bapak yang pojok ini nih kita nih kamu jangan sembarangan ya kita ini udah jalan hampir 10 tahun ya 10 tahun jalan aja mondar-mandirnya kita lihat mereka ini sudah berjalan cukup lama hubungannya mungkin mau nanya dulu bagaimana tipsnya mungkin dari Mas Adam sama Mbak Indul kalau seandainya salah satu ada yang ngambek bagaimana cara untuk menenangkannya atau baikannya lagi kalau boleh dipraktekan kedepan boleh dipraktekannya misalnya kalau Mbak Indulnya yang ngambek Mas Adam seperti apa kayak gitu treatmentnya seperti apa untuk menenangkan seorang Mbak Indul kalau lagi oke oke 10 jangan pulang kamu jauh-jauh mas Adam jangan pulang canda aja latinya disini ya lucu banget nih Mas Adam nih disini disini tengah dikit boleh dong nah nah nih Mbak Indulnya lagi ngambek nih ceritanya narasinya adalah seketika pulang kerja Mbak Indul terlihat murung dan marah sekali kan udah dikasih tahu udah waktunya nganterin aku nyanyi kenapa pulangnya terlambat jangan ngambek gitu dong ini sudah malam nanti kalau tetangga bising nanti bisa dilaporkan KRT udah jangan ngambek aku aja yang ngambek eh kan begitu dong aja belum tenang Mbak Indulnya biasanya nanti aku beliin ini aku kasih ngambek biasanya itu kalau justru aku yang ngambek dia yang tenang oh gitu iya karena dia kalau ngambek itu lebih aku lebih takut gitu oh kalau dia diem terus udah mukanya udah asem gak enak gitu ya udah jiper akunya yang takut uman lembahnya yang takut iya ooooh oke deh sekarang kita coba satu pasangan lain pasangan yang saya sebenarnya tidak suka pasangan fenomenal ini coba kalau seandainya dari wan kodir wan kodir dan ummi kalau seandainya ada yang ngambek Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gila besan yang bener dong besan kondisinya wan kodir pulang kerja larut malam telat sampai jam setengah dua sambil membawa sambil membawa anak buaya silahkan kodir pulang lalu disambil oleh ummi kodir assalamualaikum walaikin anak ngantuk anak ngantuk anak ngantuk anak ngantuk dari mana aja lu bang tim segini baru pulang ha? nyuci rambut dimana lu sampai lama banget tim segini baru pulang jangan marah-marah dulu estafilullah bang anabis anabis arisan arisan dimana ente arisan dong mbak ha? malam tapi malam ya menang-menang dong mbak iya menang-menang dong mbak ente bener-bener ya ente jangan marah dong ane gak marah ane benci ama ente gimana caranya ane gedek di rumah sedirian aja ente tinggalin ane mulu sabar dong insyaallah bang tobat bang tobat dan kebanyakan main judi bang aduh ane nih ngantuk ane mesti minum obat dulu nih wow wah wah bahannya car heee hehehe bari bari heee hehehe 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 kayak begitu aja wah seperti itu ya seperti itu aja pasangan tuh berbeda-beda bahannya ada yang filter kayaknya Mas Adem pengen obatnyaung hehehe 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 Kalau yang ini lari ya cari yang ada yang lari Mas Adam sangar juga ternyata Jadi kesimpulannya setiap rumah tangga itu ternyata cara berbeda-beda cara baikannya Minum dulu obatnya Asik Terima kasih